Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ketiga saya berjumpa dengannya Uh betapa saya tersiksa, terluka, kecewa, merana Eits, ini bukan soal cinta ya Tapi VGA Pasti tau dong VGA pan Daripada berpuisi tapi gak berisinyok Bantu channel ini menggapai mimpi Seperti biasa jangan lupa pencet tombol subscribe Lonceng, tombol like, komen Dan kalau gak keberatan Monggo donasi ke channel ini Isi seikhlasnya NVIDIA GTX 750 2GB DDR5 128bit Freak Kalau kalian hunting di marketplace toko hijau Pasti nemu VGA 1 ini Ya VGA ini fake alias palsu Tapi VGA bos Iya ini memang VGA Cuma GPU yang dipakai aslinya sih bukan GTX 750 ya Melainkan seri di bawahnya Secara tampilan sih sebenarnya cukup menjanjikan sih Bodinya tergolong kagak Dengan fan ukuran besar Dan garis-garis warna hijau ini Bukan mirip kolor hijau ya Ataupun butuh hijau Tapi yang bikin menarik orang untuk membeli ya Sayangnya logo NVIDIA di bagian fannya ini Berubah warna Jadi kuning Mungkin kepanasan kali ya Makanya jadi pirang Di bodi belakang nampak jelas dong tipenya Biar menyakinkan pembeli NVIDIA GTX 750 Dan VRAM 2GB DDR5 Oke deh langsung aja kita tancapin VGA nya Gak pake lama Dan langsung saya coba download driver terbaru dari web NVIDIA Kalau liat seri GPU nya GK107 Kemungkinan besar ini GeForce 600 series Yap Saya download paling baru GeForce 600 series dari NVIDIA Untuk Windows 10 Dan langsung di install Kalau di video gak nampak ya Ada masalah ya Tapi ternyata Artefuk Eh artefak Kok jadi hancur gini ya tampilan di monitor Waduh cemas harahap dong Maaf harap harap cemas maksudnya Saya restart dulu nih PC nya Dan ternyata normal kembali Saya buka GPU Z nya Dan Wow gak ke detect fake Cakep nih Dianggap ori kali ya Oke deh dengan percaya diri Saya langsung jalankan aksi Ancuri bos Ngawur Ya enggak lah Kita coba mainkan game Disini saya coba memainkan game GTA 5 Pertama saya coba pakai settingan Direct 11 Dan Aduh Gagal nih Game nya crash Kita coba ke settingan rendah Direct 10 Tanpa ngerekam Tanpa semuanya Gagal Capek kali lah aku sama dia Ya VGA ini Silahkan kalian lihat aksi kegagalan dari VGA ini memainkan game GTA 5 Gimana jengkol gak Maaf dong kol gak kira-kira Jatuhnya sama sekali gak berhasil memainkan game GTA 5 Buset dah Harusnya GPU sekelas GTA 650 ini masih lancar jaya buat GTA 5 Lanjut game enteng lainnya macam Dota 2 dan PS 2024 Gak beda jauh nih sama GTA 5 Kadang crash Parahnya Ini gak bisa diapa-apain PC nya Kasian PC saya Harus dimatikan paksa berkali-kali Karena mencoba bertahan sama VGA 1 ini Ah pay Sampai disini sebenarnya saya udah nyerah ya Tapi yaudahlah Saya coba lagi Ganti driver yang otomatis ke deteksi Windows Ya ternyata samaan ya Gak ada bedanya Tetep hancur Oke Game udahlah Kita stop Kita coba ngerender video Ya kali VGA ini aman di bagian editing Dan lagi-lagi aplikasinya crash Tapi disini PC nya masih bisa bekerja seperti biasa ya Gak hang macem game-game yang sudah dicoba Jujur ketika testing VGA 1 ini PC saya berkali-kali dimatikan paksa Sampai error ya Ya mau gimana coba Lawang VGA nya bikin susah Dan dari sini bisa diambil kesimpulan Bahwa VGA 1 ini beneran VGA sampah Dulu sih banyak bertebaran barunya Bahkan di toko-toko komputer deket saya Ini banyak menjual Dan sekarang kayaknya udah gak berani lagi nongol batang hidungnya Mungkin karena udah banyak yang tau ya Jadi gak laku Yang macem Harun Masiku Yang masih ababu Eh gak nyambung ya Tapi saya baru coba satu VGA KW jenis ini ya Ya bisa jadi memang sudah cacat VGA nya gak tau juga ya Cuma tetep sih Pengalaman saya berapa kali nemuin VGA jenis KW begini Banyak sekali masalahnya Sering hang Susah cari driver dan sebagainya Ya intinya Kalau bisa dihindarin untuk dibeli ya Kalau dikasih bos Ya dijual lagi dong Kan bisa untung Ya jangan lah Dipajang aja Mayan nih Buat nambah hiasan di dinding Oke guys sampai disini aja dulu Curhat mengenai VGA KW 1 ini Jangan lupa supportur channel ini Dengan cara subscribe Like dan share Terima kasih sudah mampir di NK Channel Sub indo by broth3rmax